Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kabar pagi. Di segmen ini, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyemak kabar menarik dari sejumlah daerah di Indonesia. Sudah ada Arga Dumadi dari TV One Biro Jogjakarta, kemudian ada Syamsul Marif dari TV One Biro Makassar. Kita terlebih dahulu ke Jogjakarta. Selamat pagi, Arga. Ada informasi menarik apa dari Jogjakarta? Silahkan dengan laporan Anda. Selamat pagi, Sekar dan Pemirsa. Informasi pertama yang dapat kami kabarkan dari Jogjakarta adalah tentang warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ini yang berlomba mencari ingkan di Sungai Kemiri pascah dibukanya Bendungan Sidapurna. Setiap bulan Oktober bertiba, sejumlah warga dari berbagai desa di Kabupaten Tegal sangat menantikan saat air Sungai Kemiri disurutkan. Karena sudah menjadi tradisi setahun sekali, warga mengais rezeki dengan berburu ikan di tempat ini. Berbagai jenis ikan bisa diperoleh warga, mulai dari ikan nila, lele, gabus, hingga udang. Bahkan, tidak hanya mendapatkan ikan saja, warga juga memperoleh ular jenis sanca batik yang ditangkap saat bersembunyi di tanaman eceng kondok. Beralih ke informasi selanjutnya, seorang pejual mie ayam di Kudus, Jawa Tengah ini nekat membakar mobil milik ketua RT. Karena merasa kesal, laporannya tentang gerobaknya yang sering dirusak orang tidak pernah digubris. Inilah video amatir yang direkam warga di lokasi kejadian, sesaat mobil milik ketua RT di desa Sadang, Cekulau Kudus, Hangus, Terbakar. Pelaku pembakar mobil milik Pak RT, merasa kesal lantaran Pak RT tak pernah menanggapi laporan tentang gerobaknya yang sering dirusak orang tak dikenal. Usai membakar mobil, pelaku sempat kabur hingga ke Kabupaten Beropokan. Setelah diketahui keberadaannya, pelaku Kinitmi telah ditangkap oleh aparat kepolisian Kudus. Ya, demikian dua informasi yang dapat kami kabarkan dari Biro Yogyakarta. Kita kembali ke Jakarta. Terima kasih, Arga Dumadi melaporkan langsung dari Yogyakarta.